Nah itu ada bagian, sekarang nanti dibuat lagi ya simpatannya Saya lihat sudah ada bentang dari baja yang sudah membentang ya Di sisi sumai yang ke arah Danau Kincin ya Oh disini ada pemolesan Nah bagian sini sudah seperti ini Ya disini pun lagi ada pengerjaan teman-teman Disini kelihatan ada batu kali dan ada pemasangan dari Kincin Oke nah ini sudah dipasang Nah ini ada kendaraan parkir ya Kalian lihat teman-teman ini hanya sekedar rambu aja lah teman-teman Sebenarnya emang tidak ada tindakan ya sama sekali Ini mengganggu banget ya untuk kendaraan parkir ini Nah ini untuk warna daripada jalan seperti ini Oke jadi dia di tulisan stadium ya bagian belakang ini ya Kita lihat Oke ada kereta lagi yang kembali ini baru lah ini ya teman-teman yang paling lama lah ya TM05 Inilah ciri khas dari perintasan dari apa ya jalur pingnya Saya hampir di tulisan salam Terima kasih, terima kasih. 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 ini adalah pemberantian terakhir nanti ini mesti akan kembali ke pengaksaan 2 ya LRP setiap pun terlihat lagi ada pengerjaannya ada batu balik oke kita turun ini ada pemasangan karsin terima kasih banyak ya dan jangan lupa di tap out ya tap in, tap out oke kita jalan naik agus 3 semoga saya tidak lama-lama saya harus cepat karena saya juga pengen ke arah lain ngejar BIMA teman-teman jadi BIMA ini sekarang ada rangkaian kompartemen bagi orang yang bisa naik kereta kita secara sendiri teman-teman tanpa dilihat orang ya private ya oke nanti sini teman-teman akan dibuat lahan parkir ya tapi sepertinya tidak ada pergerakan sama sekali teman-teman hanya masih tanah temannya sini ya ini dulunya bekas dari jadi mau dibuat jadi proyek ITF tapi tidak jadi oke saya ngomong belibut ya oke jadi saya pelan-pelan teman-teman supaya jangan belibut ya oke kita lihat dulu untuk bagian sini ya disini pun lagi ada pengerjaan teman-teman disini kelihatan ada batu kali dan ada pemasangan dari kansteen oke nah ini ini udah dipasang dan ditempelkan pakai semen-semen ya kita jangan lama-lama disini karena ini busnya nanti akan lewat ya untuk sana belum selesai sepenuhnya masih ada pengerjaan gitu ya tadi saya sudah tunjukkan dan di bagian sini ya sudah hampur selesai tapi untuk main hall nya belum ditutup ya ya beginilah untuk progres ini kabarnya teman-teman ya saya lihat di video yang lain teman-teman orang lain ya ini pengerjaannya sif-sifan ya gitu jadi ada sampai subuh ada sampai jam 10 gitu ya jadi ini ada ada batu kali ada pasir ya oke lupa nah ini ada kenderaan parkir ya kalian lihat teman-teman ini hanya sepeda rambu aja lah teman-teman sebenarnya gak ada tindakan ya sama sekali ini mengganggu banget ya untuk kenderaan parkir ini nah ini sekarang udah pemasangan turap atau dinding penyangga dari saluran air ya karena kelihatan ada ya pekerja proyek lagi gak tau mungkin lagi ngukur ya ya saya kasih teman-teman ya untuk jalan kaki gini teman-teman bahaya teman-teman ya nah untuk sana nah untuk sana masih ada lubang-lubang teman-teman buat youtube ya ya oke saya akan menginfokan teman-teman di bagian ujung sana ya atau di sisi bagian ujung danau kincin itu sudah dibuat akses teman-teman dari arah tol ya Wiyoto Wiyono yaitu exit tol dan juga ada entrance tol ya bagi orang yang mungkin mau pulang ya jadi bisa lah lewat tol oke kalian lihat ini sudah dipasang dulu untuk kancin-kancinnya dan disediakan juga teman-teman untuk pipa-pipa ya untuk pembuangan air dari jalan dan nantinya bagian peta pipa ini dia akan dibuat besi-besi teman-teman ya untuk menutup dari saluran pipa pembuangan air ya supaya lancar lagi ya bagian sini juga masih gimana ditutup kalian bisa lihat ya sebentar aja teman-teman karena saya tidak bisa lama-lama karena ini dekat banget ya dengan pembaraan yang melintas nah ini di Cisti Danau Sunggar Barat ya disini sudah rapi ya hanya dibantian ya untuk akses dari bangunan orang belum dibuat ya ini masih belum rata kita lihat oke untuk disini masih sepi dan belum bisa dikunjungin bagi yang mau ke atas itu ya nanti kalau udah pertandingan baru kalian bisa ke atas untuk peling-peling mencari empat udu kalian ini nah ini ada pengerjaan trotuar ya tulisannya trotuar ini menggunakan semen merah putih oke mantap ya semen merek lain untuk bagian sini sudah rapi teman-teman ini bengkel ya bagi kalian yang misalnya rusak di sekitar sini kalian bisa ke sini teman-teman oh oh wah kaget teman-teman wah kaget teman-teman ya saya kaget ya pusat pusat nah ini teman-teman ini sudah dibuat kayak gini teman-teman ya dan ini sudah mulai kelihatan batu alamnya sudah bersih ya dari debu-debu nantinya akan semprot teman-teman setelah selesai ya oke ternyata di bawah ini ada PGN pesan gas masional ya ada pipa gas gitu jadi gak boleh ngerokok atau ngapain ya bakar-bakar sini kabunya nanti merek ya ya ini rame banget teman-teman kalian lihat ya jadi tempat yang perlongan orang-orang ya memang adem ya disini juga kalian bisa naik bus bus 3 14 dan juga 12P jadi kayak bus 3 itu dia ke arah itu ya ke arah harmoni teman-teman tapi gak tau ya kalau di harmoni sekarang udah bisa dilalui atau belum ya karena ada rekayasa laluintas teman-teman ya sepertinya ya saya pernah kesana ya sepertinya hanya di pecendongan dan juanda aja ya bagi kalian yang mau ke arah jis ya teman-teman ya atau kalian apa teman-teman dari sini ya dari jis kalian terakhir di juanda ya oke ya mungkin saya akan kesana teman-teman tapi untuk kesini saya tidak akan kesini lagi ya nah untuk masangan batu alam jangan disampu sini tapi untuk ini masih belum ya sampai ke arah real kereta hati-hati buat kalian yang melintas sini karena takutnya kalian masuk ya dan untuk penerangan dari jalan sudah dipasang teman-teman di bagai sana ya jadi udah mantap teman-teman ya penerangan jalan dulu sini udah dibuat nah ini ya untuk warna dari penerangan jalan seperti ini ini gak tau lah ya kapan di tutup ya sama dibuat batu alamnya ya iya saya lihat di video yang lain orang katanya eh bukan ya saya lihat ya mereka masih bekerja malam-malam ya untuk para pekerja ini kerja proyeknya ya karena deadline sudah hampir dekat jadi dipercepatlah untuk pembangunan atau penerjaan proyek ini ya nah ini beberapa sudah dipasang kayak gini tapi ya gak tau ya apa kesini kriminal tinggi ya teman-teman takutnya ini hilang ya di luar ya kayak di Medan kan bising-bising kan apa hilang ya Jakarta juga gak kalah ya kriminalnya teman-teman tapi kita lihat aja lah ya kabarnya ya depannya ini baru dipasang oke ini retak ya ini dari Bina Marga ya berapa sudah dipasang dan ini ada cetakan gak tau ini cetakan apa ya buat kalian yang aneh sifil silahkan kalian kasih tau ya ini apa teman-teman ya ini banyak banget ya kayak roda ban gitu ya nah ini ada pintu masuk ke parkir ya teman-teman bisa ya ini sebenernya udah lama teman-teman begininya ya tapi ini tinggal pemakaian aja ya untuk tahan parkir ya oke saya akan menunjuk ya apa kesini ada pengerjaan sesuatu gitu dapat tau kan ada yang merapi-rapikan gitu ya atau menyemenkan gitu atau ada pembuatan rambu-rambu gitu oh gak ada ya hanya gini aja teman-teman oke ngebur ya sebenernya dari sini bisa ya nah ini saya akan kasih tau nah ini ada lahan luas ya ini sebenernya pengen dipakai sebagai ITF ya tapi gak jadi karena terlalu mahal untuk teknologinya ini juga digunakan RDF ya sistem pengeringan sampah di sini menjadikan kehidupan bakar di sini kalau ITF dia mengelola sampah menjadikan kebanyakan listrik ya oke nanti ini mungkin dipotong ya oke jadi saya udah mendapatkan informasi teman-teman ternyata untuk yang tinggal di sini teman-teman yang menggunakan rumah-rumah terpal dia sudah pindah di sana ya karena sana ada pekerja teman-teman ada pengerjaan gitu ya jadi memang kayak mereka itu memang sangat dibutuhkan ya bagi para pekerja jadi pekerja tidak capek-capek untuk minum mencari minum di warung lain ya sana sebenernya ada tempat makan-makan teman-teman itu saya berharap ya semoga sini ada dibuat minimarket gitu lah ya tanah adalah yang besar teman-teman seharusnya dimanfaatkan lah ya untuk penataan para PKL sini teman-teman ya kelihatan untuk tanaman sini sudah sudah hijau ya sudah berkembang dari kemar-kemar sini masih ada pengerjaan teman-teman ya gak tau lah ya mungkin ribet ya untuk membuatannya ya tapi semangat lah buat para pekerja teman-teman ya bagi sini juga lagi ada pemasangan teman-teman pemasangan dari ini ya tutup gini untuk statunya sih akan dibangun di tahun 2004 ya untuk yang ultimate sama sementara ya karena disana gak bisa langsung dikerjakan bersama-sama ya karena ada proyektor ya dan juga ada pengerjaan itu teman-teman tapi untuk di bagian tengah ini kayaknya belum ada ya bener-bener nanti akan coba saya disana samsung ya kan ini teman-teman ini banyak pengerjaan besar gantung teman-teman ya untuk status sementaranya tapi ya gak dilanjutin ya belum sempurna ya keren oke terima kasih ya ini lagi kosong ya tapi jangan langsung lari oke kita lari awal dulu ya saya akan menuju ke sana teman-teman oh ada polisi sana enggak tau ya polisi atau sapang teman-teman oke oke jadi saya lari ya takutnya dia ngerem dada ke nomen biar aman lah ya jadi kita lari nah disana sudah ada bahan oke ke atas dia ya ya disana sudah ada bahan untuk yang dari ZVIL ya itu ada yang belum berdiri dan ini ada yang berdiri sama seperti sana teman-teman kalian lihat itu ya oke jadi dia tulisan stadium ya bagian belakang ini ya kalian lihat saya akan jump nah kalian bisa lihat dia itu disini juga masih ada pengerjaan teman-teman proyek tol ya proyek tol ya ya ini ada penukuran atau penukuran apa ya teman-teman teman-teman kemudian ada lingkungan sekitar teman-teman jangan bisa lihat ya disana ada proyek apa rumah pompa ya pompa air ini kali sentyong ancol lihat ada penghitungan teman-teman mungkin lagi ngukur ini ya proyek kamennya tol ini oke hati-hati ini ada proyek penangkatan dari ya material oke lagi foto ya ini material untuk tol ya ada polisi ini ya ada material ini aman ya dia trennya ya ada proyek motor yang berbubu kan ada angin juga dan juga utara tangkirnya juga tidak terlalu berat ya apa bahan yang diangkut juga gak terlalu berat lebih beratan dari kendaraan trennya ya teman-teman kendaraan trennya lebih berat dia aman lah ya nah disini pun dibuat ponton nah untuk ponton ini dia bisa pindah-pindah ya untuk yang apa ini escapator ini ya mau masuk oke ini udah keliatan cantik banget oke saya akan foto ya oke kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi jadi ternyata untuk kamera saya tidak bisa memfoto ya jadi saya pakai camera action semuanya hasilnya bagus ya sebenernya lebih bagus pakai kamera hape yang masuk pada kamera actionnya oke nah ini keliatan bagus ya mungkin sini bisa dipoto saya lihat teman-teman ini semakin lama semakin nurun ya jadi dia untuk jpu-nya dia mengarah kesini ya teman-teman ya oke jadi dia keluarnya ke arah sini teman-teman untuk sana tidak ada sih untuk pembuatan dari ini teman-teman ya jadi dia dari sini menurun ke sana jadi dia saya apa ya saya 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 persepsikan ya waktu itu saya beberapa hari lalu lewat sini memang untuk para pekerja sangat giat sekali untuk merangkai dari balok-balok ini ya untuk tempat berdirinya dari kerangka dari JPO nah ini nah ini nah waktu itu kemarin mereka masih merangkai-merangkai besi-besinya teman-teman untuk pencetakan dari ya untuk dudukan dari tiang-tiang ya oke saya akan coba senturin sana teman-teman saya akan coba senturin sana teman-teman ya masak ya ini tempat ada pinggir teman-teman nah ini sudah ada untuk dimuka nanti buat lantai ya teman-teman lantai buat JPO-nya ini lebar ya lebarnya 5 meter ya 5 meter panjangnya 430 proyek 80 delir ya nah kalian lihat ya ada transformer nah itu ada pemasangan dari boat-boat ya kita jangan terlalu letak dengan proyek sepsi lah ya walaupun ada ada apa-apa namanya ada pengamannya ya tapi bagaimanapun pasti ya jaga-jaga aja lah ya kita nggak tahu gimana kejadian teman-teman ya menurut saya ini cepet banget ya teman-teman beberapa hari ya teman-teman saya beberapa hari yang lalu saya kesini saya lihat penerjanya ya ini cepet lah ya untuk JPO ini ya tapi nggak tahu apakah nanti ini bisa dikejar ya sampai selesai sampai di hari pertandingan ya kalian lihat ini sangat maksip banget teman-teman wow oke saya akan coba foto ya jadi dia tidak sini teman-teman melengkar dia kesana ya kalian lihat ini tidak ada tiang-tiang jadi dia tidak kesana karena memang ini sudah sempit ya ada tandon air juga ini jadi dia diarahkan kesana nah kalian lihat dari sini makin lama dia makin menurun ya kalian lihat dan kabarnya teman-teman nanti di bagian sana dia akan ada halte ya halte terjakarta ya nggak tahu itu dibangunnya kapan teman-teman apakah ya sepertinya di sana teman-teman akan dibuat ya karena dia dekat juga dengan JPO ya teman-teman sekitar sih teman-teman kayaknya akan ada halte ya nantilah kita lihat teman-teman untuk desain selanjutnya ya karena saya lihat ya mepet dekat dengan sebuah JPO ya untuk di stasiun desain stasiun sih dari arah sana ya teman-teman ada JPO ya dari sana gitu saya tidak tahu lah ya kedepannya nanti saya akan coba update lagi teman-teman ini 10A ini 10A dia akan blokin ya nah ini lagi persiapan nanti akan dipasang juga seperti ini ya oke nah sanalah ya untuk bagian utama teman-teman dari arah ancul ya tepatnya dekat jembatan Ketel ya untuk naik sini 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 baru sana ya nyebrang karena oke ada rangkaian ketabaran teman-teman oke jadi saya nggak harus kesana lah ya teman-teman dari sini aja udah cukup ya teman-teman jadi kita nggak capek-capek untuk kesana ya nah seperti itu progresnya sekarang saya akan coba pakai teman-teman untuk menuju ke sana ya ke arah desi selatan dari desi teman-teman oke sampai berjalan di sisi barat ya kita tunggu dulu untuk kereta lewat ya ini ke arah tanya periuk ya lumayan juga ya orang di dalam ya teman-teman teman-teman oke hanya sekali aja ya jadi nggak ada dari sana lebih dari sana lagi nanti teman-teman ya ya kalian bisa lihat ya ada yang tiang yang berdiri di sana nah itulah untuk JPO ya jadi JPO nya sampai ke bagian teman-teman ya nah ini saya akan coba lihat nih teman-teman sepertinya ada akses ya untuk menuju ke arah sini ya saya akan lihat dulu soalnya itu ada tiang ya teman-teman teman-teman jadi untuk yang jualan itu dia sekarang jualan di sana teman-teman ya itu kalian lihat teman-teman ya ada sebuah tiang yang berdiri nah ke arah tulisan M stadium nah ini ada kaworka begini ya pembatas ini oh tali biasa semuanya nggak dialirin apa gitu listrik nah ya jadi dia akan dibelokan situ teman-teman oke ada kereta lagi kembali ini barulah ini ya teman-teman yang paling lama loh ya TM05 inilah ciri khas dari perlintasan dari apa ya pingnya jalur pingnya saya akan coba lihat ya ya untuk dari Tanjung Priuk dia tidak ramai teman-teman sepi ya oh bagian ini perang wanita ramai ya Oke, jadi sampai sekarang teman-teman Belum-belum ya Saya kesana-belum ya Saya kesana Saya akan mencoba Saya mulai lagi ya Nah, disini masih ada pengerjaan Saya akan coba lihat secara detail ya Mereka lagi mengerjaan apa sih Oke, lagi pemolesan untuk Casting ya Kalian bisa lihat Saya kira-kira Oh, sana ada seperti ini Ternyata teman-teman Saya kira dia tidak digagal seperti ini Ya, mereka lagi memoles-moles Supaya rapi teman-teman Untuk bagian pinggirannya ya Nanti ke depannya ini akan dipasang Tanaman teman-teman Tanaman bunga lah ya Kayak GBK gitu teman-teman Ya, menurut kalian lebaran mana teman-teman Ya, GBK atau ini Menurut saya masih lebaran GBK ya Untuk kerotornya ya Nah, itu abang itu dari tadi duduk disitu Nggak tahu dia ngapain dia ya Ya, tadi saya lihat disana ada pungli teman-teman Disana ada pungli ada orang minta-minta gitu ya Dia megang-megang kayu-kayu gitu ya Baru diminta gitu gitu ya Nah, ini bagus teman-teman Kelihatan sudah dipasang ya Untuk bagai sini juga untuk penerangan Warnanya warna orange Sesuai dengan Barsija Mungkin orang ini ciri khas Jakarta lah teman-teman ya Pokoknya ciri khas Barsija lah teman-teman Untuk orang ini ya Saya akan coba ngambil foto Untuk ini ya Oke, saya akan lanjut kesana teman-teman Ya, ini miring ya untuk Posisi Retap kita teman-teman Ya, untuk pakai sini sih Sudah perlihatan bersih ya teman-teman Ya, kalian lihat ya Mungkin ini kedepannya akan dibersihkan lagi teman-teman Untuk sini masih ada pengerjaan Pemolesan-pemolesan sedikit ya Nah, ini kalian lihat Dinding-dinding kandstin masih Ada untuk memplester gitu ya Jadi mereka menggunakan sumber dari Genset untuk Menyalakan listrik ya Ini untuk memotong batu alam gitu Atau besi ya Ini ada besi Kedetan terpotong teman-teman Oke, Pak Ya, kalau kita haus Sambil nunggu bus Kita bisa disini teman-teman ya Kayak 10K Apa, justiga Rute 14 12P Kalian bisa disini teman-teman ya Di Barsija, Jakarta Paham sih Pak? Ya, saya lihat untuk Tanaman-tanaman sekitaran Jis sudah hijau banget ya Sudah menghijau banget Sini masih kelihatan ada Material Dari Untuk itu ya Talang air ya Atau bagian saluran air Di bagian Sini Nah, ini sudah dipasang oleh Besi-besi ya teman-teman Sumpah tidak masuk Untuk Sampah-sampah ya Sampah juga tidak Biar tidak masuk ya Untuk ke dalam Sama Ya, sampah plastik Sampah daunan gitu ya Oke, ini kelihatan ada Kayak gini Bagus ya Mungkin sini akan dibuat Zebra cross ya Kedepannya Akan dipasang apa juga Kayaknya Ini akan dibuat Zebra cross kali Kalau dibikin pelikan crossing Sih bagus ya Nah, ini sudah beres teman-teman Lok itu saya kesini Ini masih ada pengalasan-pengalasan gitu ya Sekarang kita lihat Ini sudah Sudah apa ya Tidak ada lagi lubang-lubang Ini sudah terpasang Untuk Gading bloknya Tapi ini masih Dibuka ya Belum ditutup ya Mungkin masih ada Bagian-bagian yang mau diselesaikan Dan untuk bagian ini teman-teman Ini nantinya Kayaknya ini akan dibuat Seperti besi-besi gitu ya Kayak di beberapa Kawasan gitu ya Berkata rapi gitu teman-teman Tapi gak tau ya Apakah nanti dibuat ya Oke Saya sudah ngasih tau teman-teman Untuk di Sana ada jembatan ya Di Adakali itu ya Kan Adakali kan Di sana ada Akses jembatan Mungkin bagi orang Yang masuk dari sini teman-teman Dia bisa parkir ke Sana gitu ya Dari belakang Arah sisi timur Jadi ini Sisi Barat ya Untuk sana selatan Bagi sana selatan Sana timur ya Sana utara Pokoknya yang ke arah jalan RMR tadi nata ya Ada lubang Kita hati-hati teman-teman Jangan sampai masuk ya Ini dibikin kayak gini Atau maksudnya apa ya Ya ini dibuat Hijau-hijau gitu ya Jalur sepeda pun diperhatikan teman-teman Bagus banget ya Kita lihat Tapi ini masih belum dibersihkan Atau belum diwarnain ya Makanya ya Atau ini debu ya Bisa dibersihkan gitu Sini ada Pelang bus stop Bagi kalian juga mau naik bus 12P bisa Karena pengangasan 2 ya Oke udah ada hijaunya ya Tapi masih ada kapur-kapur gitu Oh ini dibuat warna hijau ya Mungkin sisi-sisi Jadi dibuatlah sini teman-teman Daripada terbuang kan Dibuatlah sisanya situ ya Nah sana sudah terpasang Untuk jembatannya Kita lihat ya Itu terpasang Kemarin itu gak ada ya Itu Ini ada kebun Kebun warga ya Jadi Ya udah lah Gak usah ceritakan lagi teman-teman Jadi kita langsung aja ke sana Untuk nyebrang Oh ini ada Menghalangi gitu ya Bahaya teman-teman Oke Kita akan coba nyebrang Ini ada yang masuk ya Ke dalam Ya oke Oh ada dari belakang Oke ini membantu ya Jadi kita bisa diberang dengan gampang CTP-nya udah buru-buru teman-teman ya Biar aja lah mereka jalan dulu ya Nah ini ada angkot aman Karena ada bus stop ya Dia akan berhenti disitu Untuk mendurunkan penumpang Tapi gak ada penumpang yang naik ya Jadi dia hanya mendurunkan aja Saatnya kelihatan udah Ada apa dan temannya Pengecoran ya teman-teman ya Untuk kapalnya pelengkapnya masih belum dibuat Seperti ini guiding block Ini ngeblur ya Nah guiding block ya Jadi ada lagi proyek lanjutan Ke arah Sulianti Seroso ya Jadi hanya seberangnya aja teman-teman Untuk bagian ini Gak tau kapalnya teman-teman ya Kalau misalnya dibangun sekarang Dia gak bakal kekejar lagi teman-teman ya Karena untuk pergelaran PL Dunia Udah tinggal satu bulan lagi ya PL Dunia U17 Ya bagi saya ini udah cukup ya teman-teman ya Ini udah rapi gitu teman-teman Tapi untuk bagi sana Kenapa itu tidak diselesaikan utama ya Atau berbarangan gitu ya Bagi samping belasnya barat Harusnya kontraktornya diperbanyak ya Jadi bisa cepat lah untuk pengerjanya Jangan hanya dua atau berapa Apa aja teman-teman ya Oke ini ada material Untuk dibawah teman-teman ya Bawah dibuat pengecoran Dan nanti akan dipasang Batu alamnya Lagi serius ya untuk para pekerja ya Ini saya tidak mau ngajuk mereka ngomong Atau apa aja Takutnya mereka kesel lah ya Dengan apa yang silahkan Nah ini udah dipasang Nanti ini akan dipasang juga ya Nah untuk di bagian tengah ini Ada pengerjaan untuk tungsten Dan ada perekatnya ya dipasang Di bagian atasnya pun kelihatan Ini udah ya ada lemnya ya Kayak plaster gitu Ya ternyata ini dipaster Jadi gak hanya batak wajah ya Keletanya ya Berhalus Nah untuk bagian ini juga dikinjikan Gak tau ini dari mana ya Mungkin dari perusahaan sebelah gitu Buat dinding-dinding kayak gitu Sebenernya saya pengen naik bus dari sana ya Tambah minum gitu tapi ya Nah ini teman-teman ini masih belum beres ya Sama di sana Kita tinggal pembuatan batu alamnya ya Untuk ini sih udah beres Kemungkinan ini akan dipukul ya Untuk ini bakalan cepat selesai Di bagian plase barat ya Karena ini dekat banget dengan ram ya Pak Oh ada custom Mungkin dia habis bengkel ya Ada bengkel Udah ini juga sepertinya nanti akan dibuat Casting juga teman-teman Nah ini ada material ya Pak Oke Nah ini masih belum Selesai Nanti akan dibuat seperti teman-teman ya Tukap seseorang di dalam ya Oke ini ya Terlihat Pak Nah ini Ini mengganggu banget ya orang parkir ya Oke Jadi saya udah meliput di bagian sana Waktu naik bus Jadi saya nggak sana lagi ya Jadi saya tinggal nyebrang di bagian sana Saya berharap nanti dibuat lah ya teman-teman Untuk Supaya orang bisa nyebrang lah ya Dari Apa itu Bagi tengah ya Agar manusiawi lah teman-teman Jangan kayak gini ya Tapi sebenarnya bisa aja teman-teman Pokoknya dibuat penanda lah ya Bagi sana gitu Bagi sana ada bus Jadi masyarakat dikitar pun bisa Menggunakan bus itu ya Jadi ya Saya menyarankan teman-teman Supaya membuatkan zebra cross ya Di sana ya Atau pre-con crossing Tapi nggak tau lah ya Kalau pre-con crossing dibuat Sama aja ya Kalau pengendara itu tidak Apa ya Nggak bakalan apa teman-teman ya Soalnya Untuk kesadaran Para pengguna Kendaraan Bermobil dan bermotor Masih kurang ya Walaupun udah ada tandanya merah gitu Mereka masih aja Masih menerobos gitu ya Untuk sana Nah ini masih belum dipasang Untuk bagian sini sih Sudah duluan ya Karena Ya Ini sudah Apa ya Untuk area Pengadilan Oke ini kelihatan ada dudukan Ini akan dipasang Ini ada komisi pemilihan umum Dekarta Utara Oke Oke saya nyebrang garisnya aja lah ya Nanti saya udah nge-lipu disana Sana belum selesai Oke Jadi sampai sini aja teman-teman Jadi bye Sampai jumpa Sampai jumpa